Selamat siang, selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya. Surya disini seperti biasa, jadi hadir kembali menemani malam kawan-kawan. Malam kawan-kawan yang sedang sunyi sepi, ataupun sedang berhangout-hangout Ria bersama kawan-kawan. Jadi hari ini saya datang kembali membawakan sebuah video modifikasi. Modifikasi kali ini saya ambil dari Yamaha X-Maxx ya. Karena kebetulannya X-Maxx lagi ada bahannya soalnya ya. Jadi X-Maxx kali ini datang dari tim tank. Ya dari kawan-kawan tim tank, alias tim ganteng. Jadi X-Maxx ini modifikasinya udah oke banget, jadi nanti kita lihat ya kayak apa modifikasinya. Tapi sebelum masuk ke video utamanya, jangan lupa di subscribe dulu DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Plus, sekalian juga tolong subscribe channel baru saya yang membahas mengenai hotel dan resto. Linknya nanti ada di pojok kanan atas. Kalau dari kawan-kawan depan ya, berhadapan sama monitor ya. Berhadapan sama handphone. Nah itu, nanti ada muncul huruf I. Klik, itu di klik aja, nanti keluar subscribe ya. Panas banget. Kalau yang tanya kenapa saya kedip-kedip. Ini siang banget, terik banget nih bro. Panas banget. Tuh, panasnya ya. Oh, panas kan? Tuh, sampai hitam gitu. Yaudah, kalau gitu kita langsung masuk aja ke video utama. Selamat menonton. 3, 2, 1. Saya masih di sini, di tempat yang tadi saya buka video. Lagi males beranjak, nanti lagi kita masuk ke dalam ya. Kita lihatin. Kayak apa itu modifikasinya X-Max ya. Ayo, kita gerak. Dalam perangannya panas banget sekali bro. Nggak ada AC, nggak ada kipas, nggak ada apa-apa. Ini deh X-Max yang saya bilang tadi. Modifikasinya. Sudah lumayan. Sudah keren. Kawan-kawan mungkin sudah bisa melihat. Yang biasa main N-MAX, yang main X-Max. Dan di sana ada siapa ya? Ngapain nih mbak? Ini nunggeng-nunggeng mbak. Mbak E lagi moto. Ya. Ini dia si X-Max-nya. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu mbaknya lagi sedang kerja. Nih tampilannya wah gelap. Tampilannya semua. Kelihatan-kelihatan dulu sekilas semua. Aits. Sudah. Sudah. Ayo. Kita lihat. Modifnya seperti apa. Let's go. Salah satu alasan saya jarang membuat video X-Max. Karena selain memang unit modifikasi X-Max-nya itu yang sudah dimodif itu jarang. Terus. Entah kenapa ya. Mungkin karena jumlah unit juga ya. Yang nonton juga nggak begitu banyak soalnya. Jadi ya sudah. Jadi pas ada kita buat. Kalau nggak ya sudah. Ini kebetulan lagi sedang ada. Kita buatin aja sekalian. Band depan. Eh dari. Depan. Kita lihat dulu nih. Band depan sudah menggunakan. Wow. Ini tumben ya. Menggunakan Diablo Rosso. Untuk skuter. Ukuran 120x70. Ring 15. Ini dia di sini. Ya. Di rally ya. Lalu. Dari si disc brake-nya. Menggunakan TDR. Gede banget dia. Jogjong 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 jogjong. Yang tipe yang floating ya. Terus. Dari kaliper. Brembo. Monoblock. Wow. Sangar. Sanggar. Sanggar. Sanggar banget ya. Terus. Dari si sparkboard depan. Dia menggunakan karbon. Plus. Di sini ada beberapa baut. Probald. Selang rem. Hampir ketinggalan. Menggunakan produk dari. Hell. Oke. Dari sisi kanan sudah. Kita lihat dari sisi kiri. Apa yang ada di sisi kiri? Ya. Tidak ada apa-apa. Cuma ada sisi sana. Sana aja. Sisi kanannya aja ya. Yang beda di sini. Dengan X-Max biasa. Adalah ternyata. Dari bagian shockbacker-nya. Ini sudah di chrome ternyata. Ya. Jadi bukan warna hitam. Biasa. Sudah di chrome. Jadi. Makin tampilannya. Makin garang. Kok gitu cara ngomongnya ya? Oke. Terus kita beranjak. Ke sektor headlamp. Nah. Headlamp ini sudah mengalami modifikasi. Sudah kelihatan banget. Ini. Sudah bisa. Leveling. Leveling ya. Bisa naik turun. Nanti lampunya ini. Kita coba. Di sini ada lampu tembak. Di sini 4 biji. 5. Di sini. Ya. Ini mirip kayak punya si cupid juga ya. Model-model kayak gitu. Terus. Di sini. Yang kulit jeruknya. Ini gak tau. Ini aslinya apa. Ini ya. Kayaknya aslinya sini. Kayaknya ini ya. Ada motif-motiv. Motif kayak gini. Bukan biasa. Ini motif-motiv kayak gini. Ya. Peran juga. Ada. Stiker Speed Dewata di sini. Lalu di sini ada Carbon. Ada stiker Tim Kebesaran. TMT. Line Star Racing. Lalu di sini juga ada Bound Pro Bold. X-Max. Yamaha Genuine Accessory. Dari B74 ya. B74 itu kodenya X-Max. Kalau gak salah. Plus. Ya inilah. Carbon di sini ya. Oke. Kita lihat lagi. Winsuit ini impact resistant ya. Kok tau? Ada tulisannya. Oke. Dari sisi cockpit. Standar. Lalu ada banyak perubahan. Terus. Kita lihat dari bar end. Bar end mirror. Meraknya. Apa nih? Kakra. Kalian tahu gak? Kakra. 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 Gitu ya. Terus gripnya. Menggunakan Puig. Tarik nafas dulu. Terus dari masternya. Menggunakan Brembo RCS 19. Tapi bukan Corsa Corta ya. Terus yang kiri. Menggunakan Brembo RCS 15. Tabung. Minyak rem. Menggunakan light tag. Lalu di sini ada untuk nutup si lubang spion ya. Kalau gak salah ya. Ini ada baut. Lucu. Imut. Warnanya biru. Terus di sini. Nah ini dia. Ada tombol. Saya gak tahu ini dari GSXK. Atau dari ZX. Gak tahu. Tapi ini tombol saya yakin fungsi untuk leveling lampu. Ntar kita coba. Ya. Bagian tengah. Masih banyak yang standar. Tapi yang berbeda di sini ada di footstepnya. Pijakan kaki. Sudah menggunakan. XMAX. Produk dari XMAX. Gak tahu. Gak ada mereknya. Cuma XMAX gitu doang. Ya. Ya. Oh iya. Terus habis itu dari sisi. Ini bagian tengahnya nih. Dia juga sudah menggunakan. Karbon juga. Banyak karbon juga ya. Oke. Jok. Jok sudah menggunakan. XMAX yang versi Europe. Dan mana tahunya om. Ini sih. Undakannya ini. Sebab kalau XMAX yang Indo. Kalau gak salah gak kayak gini bentuknya. Ya. Terus kita turun ke bawah. Ini dari si. Waduh. Gelap banget. Dari si filter. Sudah menggunakan. Velocity. Terus. Dari CVT. Sudah di karbon. Oke. Lalu. Ke bagian belakang. Saya gak tahu. Apa namanya ini ya. Kalau di XMAX ya. Ya. Bagian sini juga nih. Sudah di karbon juga. Plus. Dari bagian stop lampnya. Juga sudah di custom. Ntar kita liatin ya. Ini bentuk-bentuk. Mirip kayak. Lampunya. Lumber gini. Sudah pernah saya bikin itu. Ya. Gaya dikit gak apa-apa ya. Terus ini. Sobaker belakang. Menggunakan O-Lins. Ini. Menandakan O-Lins ini. Ori apa tidak. Plus. Ban belakang. Sama. Menggunakan. Diablo Rocio Scooter. Ukuran 100. Udah nih. 150. 150. Per 70 ring 15. Kalau kelihatan ya. Kalau gak kelihatan ya. Maafkan saja. Ya. Tim Teng. Terus. Apa lagi yang bisa kita lihat. Nah ini. Hah. Sebelum kekenal port. Kita lihat ini dulu. XMAX. Lengan ayunnya. Ini sudah di chrome. Ya. Kelihatan kan. Sudah di chrome. Mantap bang. Terus selang disana juga. Sudah mengundangkan Samco. Warna merah. Berpadu selaras. Dengan selang rem dari Hell. Yang dipertemukan dengan. Sebuah kaliper. Brembo. Dua piston. Bagian belakang. Oke. Apa lagi. Ini ada buat Pro Bolt disini ya. Knallport Aero. Menemani. Untuk sebagai pelepas gas buang. Biar tampilan. Buat tampilan. Biar suara yang dihasilkan. Jadi makin lebih. Aduh. Hai. Seperti itu ya. Oke. Kita nyalakan aja sekarang. Motornya. Mudah-mudahan masih ingat. Cara menyalakan. XMAX. Oke. Yes. Nyala motornya. Dan keras banget bunyinya. Oke. Kita nyalakan dulu. Xennya. Terus. Apa lagi ya. Lampunya kita nyalakan. Kita lihat ke depan. Coba bisa nyalakan. Oke. Kita nyalakan juga hazardnya. Kita lihat. Oke. Nyala. Hazardnya nyala ya. Di bawah ya. Hazardnya nyala. Cuma lampunya tidak menyala. Lampu. Oh ini. Ini seperti yang saya kelar lampunya ya. Tambahan. Kita lihat. Yes. Benar. Dan kalau pas lagi di jalan. Minggir. Duar. 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 Ditembak. Ada lampu tembaknya ya. Kita coba leveling ini sekarang. Kita lihat ya. Tombolnya sih yang ini yang saya bilang tadi. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Naik. Turun. Naik. Turun. Sip. Keren banget. Sudah. Nggak penuhnya terlalu banyak. Mau ikut kontes. Ntar rusak takutnya ya. Ini tampilan lampu belakangnya. Tuh. Keren abis kan? Wuhuuu. Keren. Keren banget. Sekarang kita coba kalau dipencet rim belakangnya. Hup. Dua, tiga. Hup. 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 Sudah. Kelihatan kan? Keren. Ini juga punya kenal portnya. Nampot aero-nya. Ngebuss. Dan rendah agak pecah. Tapi enak banget. Ampuh. Gurih. Wess. Tak nyambung, bro. Ya. Sudah. Saya rasa demikian saja dulu. Kita matikan dulu semuanya. Ya. Saya rasa demikian saja dulu video mengenai modifikasi X-Max ini yang enak banget dilihat ya. Tidak begitu berlebihan tapi masih enak dilihat dan tentunya berbeda dari X-Max lainnya. Oke. Terima kasih sudah menonton Dekal 8000. Jangan lupa di-like, share, komen, dan di-subscribe Dekal 8000. Kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Saya makan dulu. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax